bapak-bapak punya anak masih dalam perut tuh udah menanggung beban hutang 25 juta kalau Indonesia hutangnya pengen bebas dari 7.000 triliun yang rampok Cina melulu sebuah riba liat ya gua mah kalau ngeliat Cina najis bener beri ke dia dari mulai Lim Swilyong Edi Tamsil berapa lagi tuh sampai terakhir kemarin Joko Chandra juga hukumannya pun ringan-ringan Iya enak-enak hukumannya Coba orang kita nyolong semangka digebugin nyolong sendal di macet dipukulin apalagi nyolong motor habis bebak belur kadang-kadang mati disitu dua sekalian ini yang terjadi Cina mah bebas-bebas aja ke luar negeri kemarin mereka enak duitnya 17 triliun kalau kita beli cendol berapa itu ini yang terjadi sekarang Cina sudah 14 juta di Indonesia mereka tinggal enak nggak ada peraturan 14.000.000 kapuk sama di pulau G itu yang laut diuruk besok 2024 rencananya mau berapa milu Cina 100 juta di Indonesia mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP kerjaan siapa ini Astaga didiamkan yang seperti itu kalau saya sih paling berapa tahun lagi hidup nggak mungkin kita hidup terus panjang-panjang terus udah hampir 73 tahun lagi kalau jatah saya mereka Imam Abu Hanifah 73 berarti enam tahun lagi hidup saya besok anak cucu saya mau kemana teman-teman bapak-bapak semuanya pejabat aparat anak kita besok mau kemana keliru Nisa dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu ini bisa mudah-mudahan setelah Jokowi ini presiden kita lebih baik ya robbal biarkan Jokowi sekarang selesaikan dulu udah susah udah dituruni nggak bakal turun jadi biarinnya biar selesai besok kita pilih presiden jangan banyak-banyak itu aja ntar wakili dia ngilih sendiri kurang lebih siapa kemarin ada polling polling Ganjar Pranowo dapat 14% Prabowo dapetnya 9% Anis yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat Anis Baswedan ya robbal biar Indonesia jadi bagus buat kita semuanya dengerin nih partai boleh Nasdem partai boleh yang lain tapi presidennya sudah Anis aja biar bagus Indonesia nah cocok banget tuh Maaf bukan kampanye gua bilangin biar Indonesia jadi bagus sudah sudah sekalian nah begitu sudah jadi kita akan akan nyampeinnya takut cerama cuman ngebodor melulu berjaannya bikin orang ketawa ketawa lebih ibu di belakang kalau ngundangmu balik yang itu tuh yang lucu 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 lundang aja sih tukul jadi ngajinya nggak ada 2024 rencananya mau pemilu Cina 100 juta di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin stik Ustadz mohon maaf sekali izin stik karena narasi penjenengan sudah melepar kemana-mana dan mengandung fitnah satu anak kita di dalam kandungan sudah dibebani utang 25 juta satu yang kedua saya bilang Indonesia dari kuasa saya Cina dari dulu sudah di kuasa Cina Pak Ustadz kemana saja Hai orang terkaya juga sudah tahu semuanya mulai limsyuliong samsur norsalem yang punya BCA yang punya jarum yang punya indoput pokoknya yang punya orang kaya itu semua orang Cina Pak Jumat saya bilang apa tadi itu nanti Jakarta utara reklamasi itu nanti pulau G Hai itu yang melanjutkan reklamasi ya yang anda dukung itu Pak Pak Anies Pak saya bukan anti Pak Anies bukan tolonglah kalau bikin narasi yang benar semen bikin narasi nanti tahun dua dua ribu dua puluh empat akan datang Cina seratus juta datang ke Indonesia dengan KTP Indonesia ya Astagfirullahaladzim apa orang imigrasi mau diam saja nggak mungkin Pak semua ada peraturan undang-undangnya Cina Cina di Indonesia yang pekerja sana itu enggak ada satu juta Pak Hai sampai belas ratus juta seratus juta banyak sekali Hai Astagfirullahaladzim pengajian disini hebah Hai kalau mau menang menanglah dengan cara yang jentel Aduh gagasan adu program Hai jangan kayak begini Cina kalau gak Cina BKI asing 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 Hai tapi fitnah Hai pengajian tuh isinya itu ya membahas riwayat Nabi membahas sejarah Nabi umat-umatnya yang terlebih dahulu dimana Hai perang badar perang ukut perang kondak semuanya cerita jangan bahas Cina astagfirullahaladzim salam para salam NK ringgah mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 dan Anis Rasid Basodan hari ini ya dianggap oleh umat Islam yang lebih dekat dengan umat Islam dan lebih pro terhadap urusan umat Islam ketimbang nama-nama capers lainnya dengan pernyataan Nasdem ini kita umat Islam jadi khawatir gitu loh jangan-jangan nanti Anis kalau sudah memimpin akhirnya juga sama melanjutkan kebijakan zolim Jokowi bahkan bisa lebih zolim lagi Kenapa karena di sekeliling Anis dikendalikan orang-orang seperti yang ada di Nasdem gitu loh dan kita pun tahu Nasdem dulu itu kan termasuk partai yang pro terhadap Ahok yang dulu juga Habib Rizik Sihab sudah wanti-wanti kepada kita semua untuk ya tidak memilih partai pro penista agama gitu loh nah di awal-awal kita dilematis ya Kenapa sih yang mengusung Anis Rasudan harus Nasdem gitu loh dan Nasdem juga sekarang kan dia tidak benar-benar lepas dari Jokowi gitu dia masih punya dua menteri dia komitmen mendukung Jokowi makanya Nasdem ini di posisi internal Jokowi juga dianggap pengkhianat ya di posisi umat Islam juga Nasdem ini juga menjadi lawan kalau sudah begini karena dia justru terbuka ya akan mengambil kebijakan yang anti-Islam kebijakan itu yang sebelumnya ditelurkan oleh Presiden Jokowi akan dilanggengkan akan dipertahankan dan bahkan ini bukan pendapat Hermawi Taslim sendiri ya selaku wassekjen partai Nasdem bahkan ini resmi kesepakatan bersama menurut informasi dia gitu loh jadi jelas ini akan apa namanya menyakit umat Islam dan dampaknya akan mengerus dukungan kepada Saudara Anis Rasudan jadi Anis kenaktulah ya jadi Nasdem yang berulah ya Nasdem yang statement akan mempertahankan kebijakan zalim Jokowi terkait pelarangan Ormas Islam yang padahal ya nomen dan kelapa hukumnya tidak ada pelarangan itu itu hanyalah fitnah penyelesaikan politik begitu sisi yang lain ya tentu saja ini kemudian menghidup apa meragukan kita untuk memberi dukungan kepada Anis Baswedan jangan-jangan nanti Anis hanya dijadikan kuda tungkangan dijadikan boneka kedua seperti Jokowi itu udah bedanya kalau Jokowi itu boneka yang apa adanya Anis nanti boneka intelektual Halo guys jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo memang benar ya apa yang disampaikan oleh Bung Deni Sireger Om Deni ya bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia perpolitikan ya ya saat ini kawan bisa menjadi lawan dan kedepannya lawan juga bisa menjadi kawan ya yang ada di dalamnya itu penuh dengan berbagai kepentingan dan ini kita memasuki tahun-tahun politik seperti ini kita perlu hati-hati dalam menanggapi atau menyikapi berbagai isu berbagai ceramah berbagai pernyataan yang bisa menyesatkan publik dengan tujuan ingin memenangkan atau ingin jagoannya itu terpilih tetapi menggunakan segala cara ya termasuk ceramah di tempat-tempat ibadah di acara-acara keagamaan Oke teman-teman silahkan kalian menilai sendiri semoga kita semua selalu berpikir waras sehat dan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia saya Bastian Sebo sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih